assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sedulur bonsai Indonesia nah pada kesempatan kali ini saya berburu bahan bonsai ya dan saya bersama Bang bonsai yang ada di belakang saya kebetulan pemburuan kali ini di persawaan ya Bang ya di persawaan dan targetnya ialah bahan bonsai murbei dan atau saran atau arti Oh gitu ya mantap nah Alhamdulillah sekali Bang golek bonsai sudah menemukan bahan bonsai yang dimaksud tadi ya oke dan sudah berbuah Bang banyak-banyak bisa seperti ini ya buahnya besaran mateng warna hitam kalau udah mateng warna hitam gini Bang ya kalau ini sudah masak atau mateng ya Oke enggak usah pakai lama kita langsung bantu aja proses penggaliannya ya Bang siap keburu hujannya turun lagi ini oke hai 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 Terima kasih. 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 Kita atur lagi di saat tunas-tunas yang baru kita tumbuh ya. Ini masih lumayan... Masih kurang banyak. Akar-akar yang kita butuhkan masih banyak. Oh akar. Batang-batang maksudnya. Batang-batang yang kita butuhkan masih banyak banget ya. Sini-sini juga. Tapi ini nanti cepat banget ya proses pertumbuhannya. Jadi untuk pembentukan juga. Ini sawit cepat. Termotifnya kurang lebih seperti ini. Untuk baliknya juga. Kalau menurut Bang RR gimana? Emang benar-benar top ya Bang Golek Ponsei ini ya. Karena dari segi pemilihan bahannya itu sangat-sangat... Ya dibilang sederhana yang gimana ya. Tapi kerennya itu loh. Wah luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan ini ditanam bisa tumbuh dan berbuah. Dan syukur ya Bang ya. Iya betul-betul saja. Tapi ya gimana lagi ya. Pilihannya cuma ini tadi. Cuma satu ini. Hujan lagi ya Bang. Mungkin balik tadi lihat kali-hari juga gak ada lagi ya. Alhamdulillah lah ya. Hari ini masih dikasih dah wadi. Jenis pahun-pahun saya ini juga jarang banget loh ya. Jarang banget. Ini kemungkinan di sini dulu bekas orang nanam atau gimana. Ini pun bekas akarnya ya. Akar yang tumbuh lagi. Ini bekas potongan. Masih ada bekas potongannya. Jadi udah pernah ditetang. Harusnya tunggu lagi. Ya sening itu lagi. Jadi masih bisa ditanam. Manfaatkan walaupun bekas akar. Mantap. Melah ya. Walaupun kecil-kecil. Tapi nanti kalau kita berbuah. Penuh dengan buah. Oh ya. Menyaitinnya keren sekali. Gimana ini Bang? Ya kemungkinan sampai di sini aja dulu ya. Kira-kira Bang. Ya kira-kira mungkin. Soalnya ini kelihatannya agak basah. Basah. Basah gue jadi gak enak. Lepas. Bagaimana lagi ya? Tangkarnya. Jangan. Nah itu nanti bisa dikembalikan. Ya dikembalikan di tangan panam lagi. Oke. Sedulah ponsel setelah ranting-ranting dirapikan sama panggolet ponsel ya. Hacenya bahan ponsel merbaik ini seperti ini ya. Memang benar-benar keren pemilihan bahannya ya untuk panggolet ponsel ini. Sudah lumayan lah. Soalnya gak ada pilihannya lagi. Cuma satu. Dan Alhamdulillah motifnya juga. Dahlah modinya. Untungnya keren sekali lah ya. Mudah-mudahan ini ditanam selanjutnya oleh panggolet ponsel bisa tumbuh subur dan berkuah. Menjadikan indah panggolet ponsel ini bagian dulu. Oke. Kemungkinan videonya cukup sampai disini dulu ya Pak. Karena pasak kunyuk. Pasak kunyuk. Nah ini potongnya nanti kita tanam lagi. Oke siap. Dan jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Dan tunggu kemuruan bahan-bahan bose dari RR Channel Bose selanjutnya. Salam Bose Indonesia. Salam RR Channel Bose. Terima kasih telah menonton.